Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel kembali mempromosikan budaya literasi dengan mendatangi tiga sekolah yakni Min 3, Man 1, dan Man 2 Hulu Sungai Selatan. Usai ditetapkan sebagai wilayah dengan Indeks Pembangunan Literasi atau IPL Tertinggi Tahun 2021, tidak membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merasa berpuas diri, bahkan tetap melakukan promosi literasi dengan terjun langsung menyambangi berbagai daerah di Kabupaten Kota. Seperti halnya program promosi keliling yang menyasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyambangi tiga sekolah yakni Min 3, Man 1, dan Man 2 Hulu Sungai Selatan. Dalam program tersebut, tim perpustakaan keliling menghadirkan koleksi buku bacaan yang beragam, pendongeng hingga badut yang langsung diserbu oleh para pelajar. Kehadiran tim perpustakaan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan berharap tim perpustakaan bisa kembali menyambangi sekolah mereka dalam menambah wawasan dan pengetahuan para peserta didik. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimara Selatan yang telah memberikan waktunya serta arahannya untuk anak didik kami untuk suka membaca menjadi anak-anak yang cerdas. Dan sangat bersyukur, Alhamdulillah, bersama kepada Ibu Kabit, Ibu Kasih, yang telah pada hari ini mengunjungi Madrasah kami, Man Tandung. Mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan wilayah yang telah berkunjung ke tempat kami dan kami menyambut gembira dengan adanya ini. Dan ini merupakan salah satu menambah wawasan dari peserta didik kami dan sangat salot dengan perpustakaan daerah yang bisa mengunjungi kami di Man Tandung. Kami berharap kunjungan ini adalah merupakan rutinitas paling tidak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Program promosi literasi ini merupakan salah satu inovasi dalam komitmen dan konsisten untuk terus meningkatkan indeks kegemaran membaca yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Erwin Yudhan Wari, Bancar TV